Sekarang kita mau praktekin untuk yang overjuicer Overjuicer ini, overjuicer baru dari Signora Dan juicer ini dilengkapi dengan beberapa aksesoris yang ada disini Disini ada satu penutup Disini untuk penahanan ampas Atau penampung ampasnya Disini ada saringan Dan penghancur untuk buah Disini ada tatakan untuk tahanan dari saringan tersebut Ada gelas ukur Dan ada penekan untuk buah yang Agak besar atau tinggi Jadi untuk pemakaian Kita tinggal buka aja Lalu kita pasang penahanan untuk saringan Kita tahan dulu Karena disini ada lubang Kita posisi masuk corong ini dalam lubang Kita posisikan seperti ini Sampai sudah terpasang dengan sempurna Lalu kita pasang Untuk penahan dari ampasnya Atau sisa ampas penampung ampas Disini ada saringan Kita tinggal tekan Sampai bunyi klik Lalu ada penutupnya Nah penutup ini kita tinggal taruh seperti ini aja Mengikuti alur dari tempat penampungan tersebut Sudah Lalu kita tinggal memasang seperti ini Kita tinggal tekan Seperti ini otomatis dia akan menyala Karena ada sensor di sebelah sini Jika kita sensor satu tidak Dipasang Maka disini akan Sensor akan mati Jadi ada kelengkapan untuk safety Lalu disini ada Gelas pengukurnya Kita tinggal masuknya ke dalam sini Sudah Lalu disini ada kelengkapan Disini dilengkapi dengan sistem digital Jadi sistem digital disini kita tinggal pecah tombol on Disini kita ada macam-macam untuk menunya Disini kita bisa atur untuk menu nomor 1 Saya jelaskan dulu Satu untuk soft fruit Soft fruit disini untuk buah-buah yang lebih halus Contohnya seperti tomat Dan semacamnya Kita pecah nomor 2 Untuk seleri dan citrus Seleri ini untuk seledri Yang seledri besar Seledri di luar negeri Kita ketiga Ini untuk apel sama pir Atau buah-buah sejenisnya Nomor 4 Keret Kita untuk misalnya buat wortel Dan buah-buah sejenisnya Atau bisa buat sejenis lobak Dan lain-lain Nomor 5 Ini untuk hard vegetable Fungsi 5 ini untuk yang keras-keras Contohnya seperti kita untuk Membuat santan dari kelapa Terus lalu kita Yang buah-buah yang cenderung lebih Keras untuk permukaan Lalu kita disini tinggal pilih tombol start Untuk mematikan Kita tinggal pencet tombol Power off Lalu disini ada Penekan kalau untuk Buah yang perlu kita tekan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!